selamat menikmati khatar versus India di Doha selasa 11 Juni 2024 masih berbuntut panjang gol itu jadi corotan dunia bahkan trending di Indonesia media sosial federasi sepak bola dunia FIFA bahkan diserang netizen dunia gara-gara gol khatar itu media inggris Daily Mail menyebut gol khatar sebagai gol hantu ke gawang India India sebenarnya masih berpeluang maju ke babak ketiga piala dunia Yona Asia jika tidak dicurangi khatar India bersaing dengan Kuwait dan Afganistan yang mentrok di laga lainnya namun karena kekalahan itu membuat India gagal melaju ke babak selanjutnya kemenangan khatar atas India kembali mengingatkan netizen di media sosial akan kontroversi kesuksesan khatar menumbangkan Jordania di final piala Asia 2023 lalu netizen juga teringat kontroversi kemenangan khatar U23 atas timnas Indonesia U23 di laga fase grup piala Asia U23 2024 April lalu hotor diplesetkan dari khatar menjawab kecurangan negara kaya minyak itu di sepak bola penggemar sepak bola India dibuat marah setelah keputusan kontroversial wasit mengizinkan gol yang tidak adil dari khatar yang akhirnya mengakhiri India di kualifikasi piala dunia FIFA 2026 para penggemar melalui media sosial menyebut keputusan tersebut sebagai kecurangan terang-terangan dan menunduh wasit merampas peluang India untuk melaju ke babak ketiga nasib India berakhir mengecewakan dengan kekalahan 2-1 melawan khatar di stadion Yasin bin Hamad Presiden Federasi Sepak Bola India, Kalian Kaobeng, telah mengonfirmasi bahwa badan tersebut telah mengajukan keluhan resmi kepada ketua FIFA dan AFC mengenai kesalahan besar wasit dalam kualifikasi piala dunia FIFA yang akhirnya berujung pada kekalahan macan biru dengan skor 2-1 dengan Kuwait mengalahkan Afganistan 1-0 di pertandingan lain grup A itu berarti berakhirnya peluang India untuk lolos ke putaran ketiga dalam laga itu dia sempat unggul terlebih dahulu lewat laliang zuala Changte pada menit ke-37 namun babak kedua membawa nasib buruk bagi macan biru setelah pemain khatar Yosef Aiman menyamakan kedudukan untuk timnya pada menit ke-73 dengan gol hantu menjelang gol kontroversial ini bola awalnya memantul dari keeper dan kapten India Guru Prat Singh Sandhu bola itu terlihat sudah keluar garis untuk menghasilkan tendangan sudut namun pemain khatar Al-Hasmi kembali menggulirkan bola dari luar garis untuk ditendang Aiman ke gawang India cukup mengejutkan dan membuat frustasi para pemain India wasit di lapangan Kim Bo Sung setelah berkonsultasi dengan hakim garis Kang Dong Ho menganggap gol tersebut sah dan akhirnya menghambat tempo pertahanan India yang tampil baik meskipun pertahanan India tampil baik di babak pertama gol hantu khatar yang sangat mengecewakan membuat seluruh struktur runtuh hal ini akhirnya menghasilkan gol lainnya pada menit ke-85 oleh pemain khatar Ahmed Ali Rawi yang memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah selamat menikmati